Oke, kita bertemu kembali dalam penjelasan mengenai pelaksanaan KKN Tim 2 tahun Akademik 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Sekretaris Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata akan mencoba menjelaskan bagaimana alur dan nanti pelaksanaan KKN Tim 2 ini. Baik, mari kita mulai penjelasan ini. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pelaksanaan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika nanti akan melaksanakan kegiatan KKN ini. Mahasiswa yang bisa melaksanakan KKN reguler Tim 2 tahun 2021-2022, ini adalah mahasiswa yang tentunya telah lulus minimal 100 SKS. minimal lulus 100 SKS. Kemudian, mahasiswa ini mengambil mata kuliah KKN yang ada di IRS pada semester berjalan. karena sekarang adalah semester genap, maka mata kuliah KKN ini wajib ada di IRS pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Kemudian, di sini, mahasiswa yang ikut KKN reguler ini, tentunya karena sudah memilih reguler, maka diharapkan tidak mendaftar tematik. Ya, jadi tidak mendaftar di KKN tematik. Jadi, nanti adik-adik bisa memilih salah satu. Ketika nanti ingin diri tematik, ya berarti mendaftar di KKN tematik. Silahkan, nanti di situ memilih. Ini adalah persyaratan yang ada di dalam pendaftaran KKN reguler di Tim 2 tahun 2021-2022. Selanjutnya, kita akan melihat timeline KKN Tim 2 tahun 2021-2022 ini. Jadi, pada saat ini, kita adalah masuk dalam masa pendaftaran mahasiswa, yang mana proses pendaftarannya itu dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 25 April tahun 2022. Sistem pendaftaran menggunakan sistem yang ada di LPPM, yang mana sistemnya adalah menggunakan webbis di sini dengan alamat, yaitu repek KKN minus LPPM dot undib dot aj dot id. Nanti silahkan di situ, adik-adik bisa mendaftar. Kemudian, tahap berikutnya nanti, pada tanggal 21 Mei, nah ini nanti akan ada pengumuman lokasi dan dosen pembimbing, yang akan membimbing adik-adik selama pelaksanaan KKN nantinya. Kemudian, pembekalan fakultas ini sifatnya masih tentatif, ya, nanti kira-kira di tanggal ini, 9 sampai dengan 21 Mei, ini sifatnya masih tentatif, adik-adik. Nanti kita melihat situasinya. Kemudian, lalu untuk pembekalan universitas, itu akan dimulai dari 28 Mei sampai 11 Juni. Dan ini dilaksanakan secara online pembekalannya. Siapa yang akan memberikan pembekalan universitas ini, tentunya adalah dosen KKN yang akan membimbing adik-adik nanti. Kemudian, upacara penerjunan KKN, itu adalah 5 Juli tahun 2022. Kemudian, pelaksanaan di lapangan, di situ nanti dari 5 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2022. Kemudian, tanggal 18 Agustus ada upacara penerimaan, dan nanti akan dilanjutkan pada siang harinya, yudisium nilai KKN, dan selanjutnya nanti, nilai bisa segera didistribusikan ke masing-masing fakultas, sehingga nilai KKN agar bisa segera di-input ke dalam siap. Ini adalah timeline kita. Jadi, pada saat ini, kita masuk di tahap 1 ini ya, pendaftaran. Selanjutnya, bagaimana alur KKN tim 2? Nah, alur ini tentunya kita sudah melewati beberapa tahap, ini adik-adik. Jadi, alurnya, ini adalah pertama, fakultas ini melakukan pendataan mahasiswa yang mengambil KKN pada IRS semester genap. Jadi, mahasiswa yang sudah mengambil KKN pada IRS di semester genap ini akan ditata oleh fakultas. Kemudian, datanya ini dikirimkan ke LPPM untuk dimasukkan ke dalam sistem Rek KKN di situ, sehingga nanti mahasiswa bisa melakukan pendataran. Nah, kemudian di sini nanti, mahasiswa setelah mendaftar, itu nanti tinggal menunggu approval dari admin LPPM. Nah, persyaratan-persyaratan yang dikirimkan di dalam atau yang di-upload di dalam sistem ini ada beberapa ya. Jadi, di situ ada apa, IRS atau KAHS itu. Nah, ini di-upload saja, tidak usah ditanda tangani, tidak apa-apa. Kemudian, kalau ada yang punya riwayat sakit yang kronis, itu nanti bisa melampirkan surat. Jadi, kalau sakitnya, sakit yang tidak perlu penanganan khusus, ataupun perlu alat-alat khusus, tidak usah melampirkan. Tapi, kalau yang perlu-perlu alat-alat khusus, atau penanganan khusus, itu bisa melampirkan di situ. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pengelola KKN, agar nanti bisa mengambil kebijakan-kebijakan terhadap penanganan, penanganan kalau ada yang sakit dengan peralatan-peralatan yang khusus di situ. Ini adalah mengenai alur KKN Tim 2 ini. Jadi, bisa dilihat nanti, pada saat fakultas melakukan pendataan ini, ya, biarkan fakultas saja yang mendata, jadi adik-adik tidak usah mengirimkan data ke LPPM atau P2 KKN, biar nanti fakultas semuanya. Baru nanti, pada saat pendaftaran ini, nah, ini adik-adik sendiri yang melakukan proses pendaftaran ini. Nah, berikutnya ini adalah beberapa kesalahan yang muncul pada saat proses pendaftaran. Yang pertama, di situ ada error, problem in authentication data on SIA, please contact operator. Nah, jadi biasanya kalau muncul seperti ini, ini disebabkan karena mahasiswa itu belum mengambil IRS. Eh, sorry. Maaf, belum mengambil mata kuliah KKN pada IRS semester berjalan. Atau bisa juga datanya belum dikirim dari fakultas, sehingga data yang di LPPM tidak ada. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kalau ternyata saya sudah mengambil mata kuliah ini, nah, ini nanti bisa datang ke operator siap di program studi dengan membawa bukti, copy dari IRS yang sudah ada di situ, kemudian ditunjukkan biar nanti dari operator prodi ini mengirimkan datanya ke fakultas, fakultas lalu ke LPPM. Nah, ini adalah misalkan ada kesalahan seperti itu. Kemudian ada misalkan error, please check your name, eh, sorry, your username. Nah, ini biasanya terjadi kesalahan karena human error pada saat mengisikan username ini, user ini keliru mengisikan. Jadi, username yang diisikan itu adalah name-nya. Name-nya berapa di situ? Bukan kata name ya, tapi name-nya. Name-nya ini misalkan 101 dan seterusnya. Nah, jangan diketik name. Kalau diketik name, ya nanti name NEM ya itu nanti tidak akan ketemu ya. Karena yang diminta, name itu adalah nomor iduk mahasiswa di situ. Kemudian berikutnya ada you have been registered, please login to continue. Jadi, biasanya di sini karena identitas mahasiswa ini sudah terdata. Jadi, sudah terdaftar dalam sistem, maka tinggal melanjutkan saja. Nah, ternyata saya lupa password, Pak. Nah, ini ya. Permasalahan lupa password. Nah, ini. Kita lupa password, kemudian kita mereset password kita, namun kita tidak mendapatkan email balasan. Dikarenakan apa? Yang pertama, bisa jadi email-nya masuk ke dalam spam. Nah, bisa dicek di folder spam yang ada di email dashboard-nya, diambil sendiri. Atau yang kedua, pada saat mendaptar, email-nya ini salah. Misalkan, kurang satu karakter, kurang dua karakter, atau bisa jadi email-nya ini email orang lain yang didaptarkan. Karena, kita pengen email kita tidak diketahui siapapun. Nah, jadi, pastikan pada saat mendaptar, email-nya itu sudah benar atau belum. Kemudian, pada saat melakukan reset password, pastikan juga dicek di bagian spam. Sudah ada atau belum. Kalau ternyata masuk di spam, ya tinggal dipindah saja. Di situ. Nah, kemudian, misalkan berikutnya datanya salah. Salah alamat. Data alamatnya salah, adik-adik. Nah, jadi di sini nanti, bisa dipastikan juga, sebelum klik simpan, alamat yang akan kita gunakan untuk kakeknya itu, pastikan sudah benar. Jangan sampai nanti, ada salah alamat. Misalkan kabupaten dan kecamatannya, salah. Banyak kasus-kasus yang terjadi di kakek sebelumnya, misalkan memilih kecamatan Tembalang, ternyata kabupatennya dicelacap. Itu ada. Datanya ada. Nah, kemudian, mahasiswa yang dari perantauan, ini, tidak bisa atau mungkin lupa membedakan mana kabupaten dan kota Semarang. Jadi, nanti sebelum mengisi, khususnya yang di kota atau kabupaten Semarang, bagi yang merantau ya, yang dari luar kota Semarang, di situ nanti, bisa membuka Wikipedia terlebih dahulu. Melihat batasan wilayah kota Semarang itu, kecamatannya apa saja. Kabupaten Semarang itu kecamatannya apa saja. Sehingga nanti, kita tidak salah. Terus, bagaimana Pak, kalau nanti alamat saya salah? Nah, nanti di sini, P2KKN akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki alamat. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang muncul ini, khususnya pada bagian reset password ini, dari LPPM sudah memberikan sebuah pom yang nanti bisa digunakan untuk pengaduan permasalahan, yang nanti akan direspon setiap harinya di situ. Nah, ada di mana pomnya? Jadi, pomnya ada di sini, adik-adik. Jadi, di sini, segala permasalahan itu dapat dilaporkan di https.2.bit.ly slash pom aduan pendaftaran KKN 22. Nah, silahkan ini diakses, kemudian nanti sampaikan permasalahannya. Untuk permasalahan yang akan direspon, di sini adalah permintaan reset password, yang mana nanti akan diganti email-nya. Biasanya email-nya salah. Nah, nanti akan dibantu. Kalau perubahan alamat tidak direspon di sini, karena nanti perubahan alamat akan diberikan waktu tersendiri untuk memperbaikinya. Dan di sini, rek kkn-lppm.undip.ac.id ini dikelola oleh admin LPPM. Nah, sehingga nanti di sini, adik-adik, setiap ada permasalahan untuk KKN yang reguler ini bisa mengadukan ke sini ya, pom aduan ini misalkan, saya tidak bisa mereset password karena pada saat mendaftar, email saya salah. Email saya yang terdaftar ini, email yang benar ini. Jadi, sampaikan, nanti di situ, setiap harinya, akan direspon mulai jam 15.30, itu akan kita respon. Jadi, pada jam 15.30 ini, pom ini akan ditutup sementara. Karena untuk melakukan proses rekapitulasi laporan. Kemudian nanti akan dibuka lagi jam 8 pagi. hari berikutnya. Seperti itu. Ini adalah mengenai sistem rek KKN yang ada di undip. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai pelaksanaan KKN itu sendiri. Jadi, pelaksanaan KKN Tim 2 tahun Akademik 2021-2022, di sini nanti berbasis kabupaten, di mana mahasiswa tinggal. Jadi, mahasiswa misalkan di sini nanti tinggal di Kabupaten Klaten, berarti nanti KKN-nya berada di Kabupaten Klaten, basisnya Kabupaten. Nah, di situ nanti adik-adik bisa melihat dalam satu kelompok, dalam satu kelompok Kabupaten ini ya, jadi belum dibagi kelompok kecil. Jadi, kelompok besar yang nanti Kabupaten. misalkan di Kabupaten Klaten, misalkan di Kabupaten Klaten, ternyata di Kabupaten Klaten ini ada 30 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Maka, di sini nanti kita bisa membentuk kelompok besar dulu dalam satu kabupaten ini, 30 mahasiswa. Kemudian, di situ kita diskusi dengan Bapak Perja, dengan Kesbangpol, atau dengan Sekda, tergantung nanti perizinannya ke mana, karena setiap wilayah berbeda-beda, di situ nanti adik-adik bisa berdiskusi, misalkan di Kabupaten Klaten ke Bapak Perja. Kemudian Bapak Perja akan memberikan informasi kecamatan-kecamatan yang bisa digunakan untuk KKN. Nah, nanti di situ adik-adik bisa membagi kelompok lagi untuk tiap kecamatan. Nah, yang membagi kelompok tiap kecamatannya nanti siapa? Yang nanti adalah kolaborasi antara dosen KKN dengan Bapak Perja. Nah, kalau nanti di kecamatan akan diturunkan lagi, misalkan, oh di desa ini yang dibutuhkan, nah nanti silahkan nanti itu dikoordinasikan dengan dosen KKN-nya. Sehingga, karena kita berbasis kabupaten di situ nanti, maka setiap kabupaten harus ada. Namun di sini opsional ya, harus ada tapi opsional. Nah, jadi ya harus ada Korkap, Korcam, maupun Kordes. Tugasnya apa sih Korkap, Korcam, Kordes? Jadi ada Korkap atau koordinator kabupaten ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan KKN yang berada di kabupaten ini dengan pemerintah setempat. Misalkan nanti Bapak Perda minta data, lah itu nanti Korkap ini bisa menjadi fasilitator untuk menghubungkan di situ. Kemudian kemudian Dacor Cam, jadi ini koordinator kecamatan. Kemudian Dacor Tes. Nah, ini adalah bentuk pelaksananya. Jadi, pelaksanaan KKN Tim 2 ini nanti adalah berbasis kabupaten di mana mahasiswa tinggal. Kemudian di situ kita akan melihat hasil koordinasi antara Bapeda ataupun Kesbangpol itu nanti cocoknya ditempatkan di mana. Di situ ya. Ini adalah mengenai pelaksanaan KKN Tim 2. Kemudian berapa, Pak, jumlah kelompoknya, Pak? Atau jumlah anggota perkelompok? Jumlah anggota perkelompok ini nanti mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Jadi, nanti dosen KKN yang akan menentukan. Jadi, bukan adik-adik yang menentukan. Tetapi dosen KKN-nya akan menentukan kelompoknya nanti. Nah, misalkan tadi ada dikelakuan ada 30 mahasiswa. Kemudian dibagi karena butuh di kecamatannya ada misalkan ada 3 kecamatan yang membutuhkan. Ya, berarti dibagi 10-10-10 di situ. Nah, kemudian setelah itu pembagiannya tentunya nanti juga melihat sebaran dari program studi atau fakultas yang ada di kabupaten tersebut. Idealnya adalah nanti diharapkan bisa merata itu ya. Tapi nanti kita melihat lagi kondisi yang ada di lapangan. ini adalah mengenai pelaksananya. Jadi, di sini adik-adik untuk lokasi detail KKN di masing-masing kabupaten itu nanti mengikuti arahan dari Bapeda. Jadi nanti pada saat perizinan perizinan nanti yang melakukan perizinan adalah adik-adik sendiri adik-adik akan dibekali surat permohonan izin atau surat permintaan izin penggunaan lokasi dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat undik. Suratnya resmi nanti adik-adik bisa download di situ kemudian dibawa ke Bapeda untuk melakukan perizinan. Nah, nanti misalkan dalam proses perizinan ini ada kendala adik-adik bisa koordinasi langsung dengan dosen KKN-nya. Nah, nanti misalkan dosen KKN pengen menghubungi narah hubung yang ada di Bapeda nah, nanti silahkan diberikan nomor narah hubung Bapeda ke dosen dosennya nanti biar menghubungi kemudian menjelaskan masalah perizinan ini sehingga ketika ada permasalahan bisa diselesaikan. Jadi, setiap nanti ada permasalahan perizinan silahkan nanti langsung koordinasi dengan dosen KKN. Ya, karena begitu sudah ada dosen KKN maka di situ nanti koordinasinya di dosen KKN. Nah, berikutnya jika tadi berbasis kabupaten kemudian di dalam kabupaten itu hanya ada satu mahasiswa atau dua mahasiswa bagaimana Pak? Atau tiga itu ya? Nah, nanti kalau memang jaraknya satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu sangat jauh ini mahasiswa yang nyebar ya nanti KKN-nya bisa menggunakan lokasinya di mana mahasiswa itu tinggal. Misalkan di kelurahan mahasiswa itu tinggal atau di RW mahasiswa itu tinggal. Jadi, di situ nanti silahkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentunya nanti kondisi yang ada ini adik-adik juga diskusikan dengan dosen KKN-nya. Jadi, semuanya harus dikoordinasikan dengan dosen KKN. Kemudian berikutnya di sini nanti adalah mengenai perbaikan lokasi. Jadi, banyak adik-adik yang mengalami kesalahan dalam pengisian lokasi. Nah, nanti oleh B2 KKN kita akan lakukan proses verifikasi lokasi. Nah, verifikasi lokasi ini dimulai dari tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei tahun 2022. Nah, di situ adik-adik bisa memperbaiki kembali data alamatnya. Nah, nanti untuk verifikasinya itu ada di aplikasi di sini alamatnya ada di kkn.undip.ac.id slash lokasi. Nah, untuk perbaikannya nanti jadi adik-adik pastikan pada saat pelaksanaan KKN di tanggal 5 Juli sampai dengan 18 Agustus ini ini benar. Jadi, pastikan ini benar. Jadi, nanti silahkan di situ adik-adik bisa isikan pada tanggal 5 Juli sampai 18 Agustus itu adik-adik posisinya di mana. Misalkan pada tanggal tersebut posisi saya ada di Kabupaten Klaten. Yaudah, saya isi di alamat Kabupaten Klaten. Atau mungkin pada tanggal tersebut saya berada di Jepang. Isi aja di Jepang di situ, kayaknya di Jepang berarti. Jadi, di sini nanti P2 KKN membagi lokasinya itu berdasarkan isian dari adik-adik. Dan tentunya isian ini harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal mengisi. Ya, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh asal mengisi. Jika nanti asal mengisi, kemudian ada permasalahan, itu nanti segala resiko itu ditanggung oleh adik-adik sendiri. Jadi, nanti pada saat verifikasi, silahkan pada tanggal 28 April sampai tanggal 11 Mei ini adik-adik ini bisa memperbaiki datanya. Nah, data alamatnya, data nomor telpon itu diperbaiki adik-adik. Kalau ada yang kesalahan ya, kalau nggak salah ya sudah, nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa. Namun, nanti, jika pada tahap verifikasi ini sudah selesai dan adik-adik lupa, lupa tidak melakukan perbaikan data, ya berarti P2KKN akan menggunakan data yang terdaftar di rekkkn.ldpm.untib.ac.id. jadi, menggunakan data yang sudah dimasukkan pada saat mendaftar. Jadi, dipastikan nanti pada saat tanggal verifikasi ini adik-adik sudah mengisi atau belum. Jadi, bagi adik-adik yang mengalami permasalahan dengan alamat, nanti akan diberikan waktu tersendiri untuk perbaikannya di tanggal itu. Dan semuanya, tidak hanya yang salah. Jadi, pada tanggal itu, tanggal 28 April, sampai dengan 11 Mei, ini nanti semua peserta KKN reguler ini akan diberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki data. Jadi, ini harapan dari P2KKN adik-adik bisa KKN di kampung halamannya masing-masing. Jadi, yang pengen di Kota Semarang mungkin bisa ditunda dulu. Ya, KKN di daerahnya dulu saja. Jadi, jangan sampai semuanya berbundung-bundung ke Kota Semarang. Nanti kalau semuanya ke Kota Semarang, pengen KKN di Tembalang, bahwa Tembalang nanti jadi penuh. Nanti KKN-nya itu di setiap gang bisa untuk KKN nanti ya. Jadi, nanti khusus Kota Semarang itu akan ada pembagiannya itu berbeda, karena nanti yang membagi itu nanti dari Kesbangkol dan P2KKN. Jadi, kita akan sebar di seluruh Kota Semarang. Jadi, misalkan yang sudah memilih kos-kosan di kos-kosan KKN-nya, ya nanti kita akan sebar di seluruh Kota Semarang. Kita pilih daerah-daerah yang bisa digunakan untuk KKN di Kota Semarang. Jadi, tidak semuanya ngumpul di Tembalang atau ngumpul di Banyumane atau di Bulusan. Tidak. Nanti kita akan sebarkan di seluruh Kota Semarang dengan koordinasi dari Kesbangkol Kota Semarang. Seperti itu. Jadi, di sini khusus Kota Semarang itu nanti pembagiannya melibatkan dari pemerintah Kota Setempat. Saya rasa itu untuk penjelasannya, untuk penjelasan lebih detail mengenai misalkan nanti LPK, LRK itu nanti akan dijelaskan pada saat pembekalan universitas oleh masing-masing dosen KKN. Jadi, pada kesempatan ini, saya sebagai Sekretaris Pesat Layanan Kuliah Kerja Nyata ini menjelaskan bagaimana alur dan bagaimana model pelaksanaan KKN nantinya. Jadi, KKN Tim 2 ini kita menggunakan basis Kabupaten di mana mahasiswa tinggal di situ. Kemudian KKN-nya adalah tidak 100% online ya, di rumah mengerjakan enggak, tetapi di situ adik-adik bisa berbau dengan masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat tentunya dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak di situ. ini adalah mengenai penjelasan pelaksanaan KKN. Saya rasa penjelasan ini cukup, kita bisa akhiri, kalau masih ada yang belum bisa, masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya melalui kolom komentar, atau mungkin nanti bisa bertanya langsung pada perwakilan-perwakilan yang sudah ditunjuk, atau mungkin nanti bisa tanya ke dosen KKN-nya. Nah ini, kalau sudah kita bentuk, bisa langsung tanya ke dosen KKN-nya di situ. Saya rasa itu, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. selamat menikmati.